Ya ampun, alirannya kok seperti itu ya Kayak apa ini coba Es, yaudah Saya akan bongkar ya, kenapa ini bisa seperti itu alirannya ya Sangat-sangat kecil Nah, Sobat Mari kita bongkar ya, kita lihat bersama Apa penyebabnya ya Kealirannya loyuh gitu ya Jangan lupa di tutup-tutup ya Kita duduk-duduk ya, kita buka Ternyata impelernya rusak Ada bautnya Lihat Impelernya rusak, Sobat Kok bisa ada baut di sini ya Lepas dulu ya bagian impelernya Bagian ini rusak, Sobat Jadi dia nggak bisa ngisep air ya Nah, ini Sobat penyebabnya ya Ini ada Sebuah baut, ini ada Baut di sini loh Kok bisa masuk ya Dari mana ini Aneh ya Ini Ini baut Sampai jadi kuningan Ya kok baut itu kuningan ya Hancur Nah, ini Sobat Penyebabnya ya Impelernya rusak Jadi ini harus diganti, Sobat Kita ganti bekas ya, Sobat Kita ganti dengan yang bekas ini ya, Sobat Ini sudah rusak ini Nah Kita ganti dengan yang bekas Bekas tapi masih lumayan bagus Kita pasang ya, Sobat Langsung saja Nah Nah Setelah kita pasang Kita beri Sedikit lem G ya Atau lem korea ini ya Langsung kita balik Kita cek putarannya, Sobat Putarannya aman ya Lihat-lihat Nah Sekarang akan saya pasang tutupnya kembali ya Yang bagian sini Kita gerenda dulu ya, Sobat Kita gerenda bahkan sini ya Kita bersihkan kotorannya Setelah itu kita coba ya Kita pasang Lalu kita lihat setelahnya, Sobat Kurang, Sobat Kita gerenda lagi ya Kita gerenda lagi ya Kita gerenda lagi ya Nah Sudah selesai, Sobat Sekarang kita pasang bagian tutupnya ya Seperti biasa Kita beri karat gelang ya Nah Lalu kita beri silen silikon ya Atau lem kaca Sama saja Nah Sobat Nah Sobat Sekarang kita pasang ya Nah Sobat Sekarang kita pasang bagian tutupnya Nah Lalu kita baut ya Eh Jeblu Sekarang kita lihat bagian setelannya Nah Sudah aman Sobat Sekarang kita lakukan uji coba ya Seperti biasa Kita lihat sumberannya Kita bandingkan dengan yang tadi ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Sobat Nah Sobat Langsung kita corokkan listrik ya Sudah lumayan ya Sudah lumayan daripada tadi ya Sobat Tuh Cukup dengan ganti peler bekas ya Alirannya kembali normal ya Seperti Ori nya ya Sobat Tuh Tapi dia tidak bisa Sampai ke langit ya Sobat Tuh Karena bagian keongan belum saya modifikasi Nah Nah Dikarenakan pemiliknya Belum mempunyai cukup dana ya Jadi tidak saya modifikasi Jadi Jadi Seperti ini dia sudah menerima ya Gak apa-apa lah Nah Nah Bagaimana Sobat Cukup mudah kan Tadi Impelernya rusak Karena ada baut Karena ada baut Ada baut yang masuk Dan menyebabkan Impelernya jadi seperti ini ya Tuh Terusak ya Sobat Berlipis Ini bautnya ya Baut yang menyebabkan impelernya rusak Kita buang saja Sobat Nah Sekian dulu Sobat Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa di like videonya ya Atau bagikan ke teman-teman kalian Jika ini berguna Nah jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya Yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua Nah Sekian dulu Sobat Salam Andri Teknik Tapi kurang heboh kalau gak sampai ke langit ya Sobat